selamat sore, selamat datang para penonton jadi perkenalkan nama saya M Sena Lubdika saya disini sebagai moderator perwakilan dari Gapatma Demokrasi Ekonomi disini sebenarnya ini obrolan pertama ya dalam rangkaian weekend ini hari ini dan besok topiknya rakyat bantu rakyat disini sudah hadir Mas Bimo Arya Suryandaru tim produksi persedapuran bersama teman-teman persedapuran ya mungkin bisa dilihatin dulu aja Mas lagi pada ngapain ceritanya halo, halo, kita lagi packing-packing kemasan baru selesai masak biasanya pengambilan makanan di bulan puasa ini jam 5 jam 5 kita mulai antar jam 4, harusnya sekarang biasanya kita udah berangkat oh, oke, oke, jadi ini udah jam-jam berangkat ya kalau pas hari biasa jam berapa Mas? kalau pas hari biasa sebenarnya kalau yang non Ramadan ya itu kita pembagiannya jam 12 siang 12 siang? jadinya, iya bener, jadi pengantaran biasanya jam 10 gitu jam 11 lah jam 10 jam 11, oh pagi ya itu langsung makan siang dan makan malam maksudnya makan siang dan makan malam, betul oke, oke itu kalau yang hari biasa itu yang hari biasa ya ini kok apa namanya ada perubahan jadwal pengambilan sama pengantaran apalagi makanannya mesti bisa tahan sampai sahur oh, agak dimodif ya iya, jadinya mesti modifikasi menu menyesuaikan berarti kalau sekarang itu untuk buka dan sahur kalau kemarin makan siang dan makan malam gitu ya iya, betul tadi ada sebut, nyebut kata-kata pengambilan sama pengantaran ini ada dua aksi berarti dalam satu siklus iya, jadi itu kan sebenarnya sebenarnya itu yang paling menentukan pertemuannya diantara si produksi ini sama si pelanggan yang jadi konsumen gitu kan untuk meminimalisir energi yang terbuang gitu diantara keduanya biasanya kan kalau delivery orang terima bersih gitu ya langsung sampai rumah tapi sedangkan ini kan aksi solidaritas gimana caranya mengoptimalkan sedemikian rupa agar si pelanggan dan si tim produksi juga sama-sama mengeluarkan energi yang tidak berlebih gitu termasuk juga sumber daya dalam bentuk uang akhirnya kita sepakatnya untuk membuat titik-titik pengambilan oh ada titik-titik pengambilan betul akhirnya yang di produksi ini kita sampai ke titik pengantaran kita sampai kegiatan pengantaran kita mengantar ke titik pengambilan tersebut yang sekarang ini ada dua titik dimana tuh? kalau di Jogja teman-teman nanti bisa cari namanya Sila Mohab sama Antologi Cafe ya itu sebenarnya terbaginya ada di daerah selatan Jogja dan daerah utara Jogja dan sebenarnya setiap teman-teman tuh bisa buka titik baru juga kayak gitu oh oke oke nanti yang titik baru nih mungkin kita bisa bahas agak lebih detail mas ya siapa tau ada yang penasaran nih orang-orang Jogja atau di tempat lain siapa tau berarti sebenarnya oke dua titik ya tapi kata-kata pengambilan berarti mereka pelanggan itu datang ke titik pengambilan ya? betul titik pengambilan terdekat nanti kalau misalnya ada yang gak bisa mengambil beberapa kasus mereka akan melaksanakan pengiriman sendiri dari titik pengambilan terdekat gitu jadi biasanya pakai jasa jasa pengantaran gitu pakai gosen oke gitu gitu atau nanti kolektif sama teman-temannya yang terdekat mereka patungan gosen gitu oh iya bisa hemat ya soalnya aku mikir wah makanannya aja satu porsi 5 ribu digosenin kena berapa? 10 ribu? 6 ribu? jadinya biaya gosennya jadi lebih mahal dari makanannya atau seharga gitu iya tapi itu pun jadi sebenarnya kalau udah mulai gosen gitu ya biasanya pertimbangannya bahkan di tempat-tempat yang diantar jauh lebih jarang ada makanan tersedia oh bahkan dengan bahkan dengan gosen pun lebih murah gitu kira-kira lebih gak repot gitu ya minimal bisa dikatakan kayak gitu kalau misalnya dengan nilai yang sama ya kayak terjamin, bersih, sehat dengan iya lagi sih yang sama kayak gitu kita kan ngomonginnya sekarang kondisi pandemi nih sementara gitu sementara emang sementara ini sulit untuk menemukan sumber pangan yang ada kayak gitu betul-betul oke deh kalau gitu kita tadi kan lanjut obrol the flow ya kita balikin coba dari depannya lagi ide awalnya ini kapan nih kita lihat potingan pertamanya 13 April tapi capsulnya 30 April ini taipo kita travel ini ini cukup kepo juga ya ternyata ya woy harus mempelajari dulu dong bapak Sena ini risetnya dalam juga ya ya jadi awalnya kita tuh tanggal pertamanya mulai berkegiatan emang tanggal 30 30 Maret 30 Maret 30 Maret oh iya dan emang kita bergerak memang sebagai sebuah aksi kolektif aja sebuah inisiatif gitu nah lambat laun ternyata memang yang membutuhkan manfaat dalam bentuk pangan ini cukup banyak akhirnya kita membuatkan kanal yang lebih universal dalam bentuk Instagram itu dan Instagram pun kalau Anda bisa lihat ya Instagram kita cukup jauh dari kata apa ya dari jauh dari kata beradab lah jadi Anda bisa kita cuma kita coba untuk membuat kanal yang lebih interaktif aja bersama dengan konsumen bersama dengan pelayan jadi nggak putus cuma satu arah gitu cuma dari produksi doang gitu oke jadi memang mulainya 30 Maret 3-nya memang 12 April iya 12 April kayak gitu tadi awalnya sebenarnya tidak niat untuk terlalu open gitu kah untuk kalangan iya jadi sebenarnya awalnya persidakannya ini memang kita kan awalnya dari lingkarannya Kenez namanya mas ada kooperasi di Korea Negeri Mesari nah teman-teman oh iya disclaimer buat para penonton ya saya ini agota Kenez juga ya tapi kan ini biar sama-sama biar ada biar ada aliran iya alirannya kan kawan-kawan belum tentu tahu Kenez itu apa jadi saya seolah nggak tahu jadi silahkan mau nggak dilanjut mas Bimo iya teman-teman di Kenez ini unit-unit bisnisnya waktu itu kita memutuskan untuk vakum operasional gitu karena corona ya iya karena corona gitu ini teman saya Fatur lagi bawa keranjang halo iya jadi tapi kita kan tetap butuh ada minimal ada pemenuhan kebutuhan lah kalau misalnya kita nggak dapet pendapatan gitu kan oh oke 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 jadi awalnya kita cuma lingkaran kecil di dalam ekosistem itu 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 sandbox pertama kita apakah benar memang pemenuhan kebutuhan secara kolektif ini bisa lebih optimal akhirnya kita jalankan selama 3 hari pertama dengan sekitar 5 orang oh awalnya 5 orang 3 hari oke iya 5 orang 3 hari waktu itu cuma dengan celetukan pertanyaan ke teman kita yang memang udah sering asak gitu kita tanya kalau misalnya aku punya uang belanja 210 ribu buat 3 orang cukup apa enggak dan terakhir jawab cukup oh cukup sesederhana itu sebenarnya karena kalau dihitung-hitung kan sebenarnya 5 ribu nggak masuk akal tapi ternyata kalau digabungkan jadi masuk akal itu akhirnya kita bikin instagram tujuannya lagi-lagi kita kan memang ini bukan satu kita bukan gerakan donasi kedua kita bukan bisnis juga kita emang cuma sebuah kegiatan pemenuhan kebutuhan jadi kita emang harus kita berusaha untuk sekomunikatif mungkin dengan teman-teman pelanggan yang nggak bisa langsung ke produksi dan sekomunikatif juga agar teman-teman produksi tahu pelanggan-pelanggan kita kayak apa sebenarnya kenapa pengenakanannya mas Bimo dan tim persedapuran itu ini bukan donasi loh tapi bersama kenapa kenapa itu yang pengen dikomunikasikan gimana kenapa kenapa tim persedapuran itu mengkomunikasikannya itu ini bukan donasi loh tidak seperti yang pada umumnya lah jadi kayak soliditas pangan sebelumnya gitu ya kenapa itu yang diambil iya pertama sih memang gerakannya ini karena satu inisiatif mandiri kita nggak mau akhirnya melihat teman-teman kita sebagai objek donasi pertama dari lingkaran pribadi yang kedua ketika ini memang menjadi besar kita nggak mau kalau saya sendiri melihatnya ketika menjalankan sebuah fungsi donasi itu malah akan menimbulkan nilai hazard nilai moral hazard akhirnya susah mencapai sebuah titik temu gitu antara yang kita kan produsen juga butuh ada pemenuhan kebutuhan juga sedangkan kalau donasi nanti ya nanti putus di tengah jalan gitu kebanyakan kasusnya donasi hanya akan bergerak ketika ada donasi dan ketika nggak ada akan sulit dan betul kalau betul kalau kami sejujurnya posisinya bukan belum di tempat yang bisa memberikan lebih kami sadar kalau kami hanya bisa memberikan apa yang kami mampu yaitu minimal kebutuhan kami sendiri dulu gitu nggak sanggup nggak sanggup kalau kalau justru itu malah memikirkan apa ya jangka panjangnya dan memikirkan yang ngerjain juga gitu ya maksudnya yang ngerjain pun juga ada kebutuhan realitis realitis lah jatuhnya mungkin ya bener kita pengennya emang ini sebuah aksi gotong royong jadi kita bukan membantu orang doang tapi kita juga membantu diri sendiri juga gitu nah itu tuh ada yang nanya barusan apa yang berdua kan dari charity tadi itu ya jadi ini memang bukan charity ini tuh membantu diri sendiri secara sama-sama mungkin kalau dari cerita mas bimu tadi ya betul seminimal mungkin nanti kan orang kalaupun memang tidak bisa berkontribusi dalam bentuk uang bahkan bisa membantu langsung kesini untuk mendapatkan makanan minimal kita ada di sebuah level yang sama gitu iya bisa volunteer ya tapi ya dapat sesuatu juga gitu iya iya benar tidak harus membayar dengan uang ya membayar dengan tenaga wah bisa banyak membayar dengan tenaga itu paling mahal sih menurut kami membantu paling mahal itu pakai waktu pakai ikutan kesini dan seminimal-minimalnya bahkan patungan belanja itu udah kita senang banget gitu yang membayar 75 ribu kan sebenarnya bukan bayar tapi lebih ke patungan uang belanja agar lebih optimal gitu kan jadi itu bukan bayarnya kita tapi patungan gimana caranya operasional ini tetap jadi berjalan nah di patungan itu ada komponennya sewa dapur ada belanja ada masak operasional gitu nah bayarnya pun gak boleh pakai uang eh gak boleh gak harus pakai uang contohnya man sayeng itu dia bayar pakai minyak kelapa kemarin oh bisa banget iya gitu iya dan dia juga bantu disini akhirnya dia gak gak harus bayar pakai uang 75 ribu kayak gitu oh oke oke ini ada yang nanya apakah membuka kesempatan untuk di apa ya membuatkan makanan dan mengantarkan ke kawan yang membutuhkan jadi mungkin gak semacam ada yang mau donasi tapi lewat persedapuran gitu produksinya mungkin ya itu boleh banget oh oke oke nah itu bisa tuh ya nanti kawan-kawan mungkin yang mau coba kontak aja nanti lewat IG-nya terima kasih kenapa namanya persedapuran kenapa namanya persedapuran mas saya penasaran nih namanya kan bahasa Inggrisnya common skit kalau di akunnya ya kenapa persedapuran ini ceritanya gimana kan coba menjawab itu juga udah lama sih dan belum terjawab awalnya kita udah ganti nama 4 kali akhirnya kita sepakat di persedapuran atau common skitin bahkan itu pun belum sepakat ada 2 nama yang dipakai kan oh yang lain emang apa contoh lainnya sebelum-sebelumnya aduh banyak malu mas malu ya persedapuran tuh karena kita kita pengennya ngikutin kata persemakmuran sih sebenernya kan ada namanya commonwealth gitu kan commonwealth persemakmuran sama-sama makmur gitu nah ini persedapuran tuh sama-sama dapur sama-sama dapur jayus ya tapi kira-kira sama-sama dapur dapur sama-sama liga negara-negara persedapuran liga negara-negara persedapuran saya suka persedapuran tuh ada kemungkinan sedapnya tuh mas kan enak itu juga gak sengaja nih mas gak sengaja ya bagus nih sedap itu malah dari dari pelanggan kita yang pertama kali oh iya bener juga ada sedapnya kayak gitu ada sedapnya bagus-bagus oke nah kita lanjut ke ini mas berapa orang sih tim persedapuran gitu pembagian tugasnya seperti apa kan mas Bimo ceritanya tim produksi nih tadi ada sempat cerita tim tim apa tim distribusi oh iya tim konsumsi kah atau tim oh iya kalau disini pembagian timnya bukan dari fungsi satu orang pasti tugasnya apa tapi lebih ke kegiatan apa yang perlu dipenuhi setiap harinya gitu bisa jadi nanti bisa tuker-tukeran kalau sekarang pembagian itu ada ada lima ada tim yang persiapan terus yang persiapan non-masak persiapan masak terus masak persiapan pasca masak baru habis itu pengantaran kayak gitu kan nah kalau yang aktif di dapur itu sebenarnya hampir semuanya yang sebelum masak yang pramasak kayak gitu kan ini biar aku kenalin aja satu-satu ini ada mas Fatur halo mas Fatur halo ini ada mbak Emma halo mbak Emma itu ada mas Bima halo mas Bima halo halo mas Saras di belakang halo Saras ada ada saya sendiri nah dari kita tuh kalau yang di dapur aktifnya biasanya berempat mas Bima ini sebenarnya volunteer awalnya segitu tapi akhirnya saya pun kadang-kadang juga kita rotasi gitu rotasi dapur gitu oh rotasi nah dari 5 nah dari 5 orang ini yang paling penting kan sebenarnya pasti bisa bikin makanan kan betul bisa melakukan produksi makanannya lah ya persis persis kalau dari situ kita ada 3 orang biasanya ada Emma dan Saras yang paling intens aku biasanya bantu-bantu sama Fatur juga bantu-bantu iya oke oke total timnya gitu nah total tim yang dari pelanggan juga ada lagi tapi itu juga ganti-ganti sih kita soalnya butuh butuh bantuan juga dari pelanggan untuk organisir ketika nanti pengambilan disana seperti apa gitu oh dari pelanggan pun juga ada timnya kenapa dari pelanggan pun juga ada timnya ada ada saya sendiri terlasuk tim pelanggan awal-awal oh ya sebenarnya bisa double role ya iya bisa banget bisa banget bisa tiba-tiba masak jadi produksi bisa jadi masak tiba-tiba jadi konsumen juga gitu karena emang caranya ini kan ibaratnya bukan kayak ngomongin bisnis atau organisasi gitu ya mas ya lebih ke kayak kita memenuhi kebutuhan pelanggan kayak punya rumah deh punya rumah kan kalau misalnya di dapur gak ngobrol antar satu sama apa ya si orang rumahnya jadi gak tau pengen masak apa kan jadi gak tau porsinya harus gimana terus nanti siapa yang belum makan dan lain-lain gitu-gitu kita pengennya emang ini pemenuhan kayak makan di rumah aja gitu kayak satu dapur bareng-bareng gitu oke-oke berarti sebenarnya rutinitasnya tuh kayak gimana sih rutinitas mingguan maupun berjian gitu jadi tadi kan kalau harian mungkin ngantar kan pasti harian ya tapi kayak beli bahan atau resep ya kok harusnya menu itu mingguannya ya mungkin yang harian dulu ya mas ya boleh kalau harian sebelum bulan kuasa kita tuh tiap pagi belanjanya kan ini masa pandemi dua minggu di awal dulu setelah bapak yang mulia hamba Jokowi memutuskan kan di awal-awal dua minggu sebelum PSBB kan dua minggu sebelum itu kita belanja di awal di pagi hari habis itu kita prepare karena jam 11 sudah harus dikirim oh pagi-pagi ya jadi kita masak mulai jam 7 biasanya jam 6 jam 7 gitu belanja jam 5 kayak gitu jam 5 jam 6 kayak gitu terus nanti pengantaran jam 11 kalau itu waktu sebelum kuasa setelah bulan kuasa kita mulai masak tuh jam 12 atau jam 2 paling telat karena jam 4 sudah harus dikirim jadi belanjanya bisa di malam hari setelah kita masak atau di pagi hari oh katanya belanjanya tetap harian ya persis belanjanya ada yang harian karena kalau yang permasalahan biasanya dimakan-makanan dalam bentuk sayur segar sih mas yang kita selalu belanja setiap hari di sayur segar memang belum ada jawabannya jadi kita paling baik beli langsung di pasar satu lagi ketika kita stok langsung banyak sayur segar kemungkinan basinya besar dua storiesnya gak cukup itu juga jadi pertimbangan juga kalau ini mingguan mas cycle-nya seperti apa? nah setelah yang harian itu itu kan belanja harian yang memang dalam bentuk sayuran segar dan memang menu-nya gitu ya tiga harian sekali kita tanya ke konsumen untuk mereka pemilihan makanannya awalnya kita satu hari sekali kita update PO iya karena kita PO-nya kan mesti update terus kan kita harus tetap ada komunikasi sama konsumen hari ini kamu mau makan apa gitu hari ini paksinya berapa yang harus keluar itu awalnya kita lakukan satu hari tapi abis itu kemudian ada satu konsumen yang kita yang bahkan ngasih masukan ke kita pakai form google aja dibikinlah form google tiga sama empat harian itu keren sih kita juga kita masih uji coba terus sekarang berarti malah ada maksudnya ada perbaikan tapi dari sisi pelanggan ya iya bagus bagus maksudnya mereka sangat merasa memiliki gitu dong kita pengennya kayak gitu kita selalu coba cara komunikasi yang kayak gitu makanya kita sekarang ini ada grup juga yang emang komunikasi antar produsen dan konsumennya di grup itu kita kasih laporan juga tentang uangannya sekarang gimana belanjanya oh bahkan keuangannya juga ya iya iya kita kasih kita kasih laporan tentang keuangannya wih nice iya oh oke baru mingguan mingguan baru temen-temen dapur yang memikirkan mendiskusikan atau memutuskan menu nya apa untuk minggu depan karena kalau aturan menu harus per minggu biar ada bahan-bahan bahan-bahan bubu yang bisa dibelanjain di awal dulu oh iya kalau kalau bumbu kan bisa agak banyak sekalian gitu ya iya iya betul-betul oke new plan nya dari mana itu mas biasanya maksudnya pasar tradisional atau ada supplier khusus sekarang sih sementara dominan masih di pasar tradisional mas tapi beberapa kita udah coba ngalihin ke kebun milik temen-temen langsung oh ada kebun-kebun dari ini dari konsumen berarti ada beberapa ada beberapa dari konsumen ada beberapa dari yang memang tim asaknya Mbak Emma tuh punya kebun juga biasanya nice gitu kita coba pelan-pelan ya coba pelan-pelan bener-bener mengidealkan separah-parahnya misalnya ini memang nanti katakanlah aku juga gak tau tapi kalau misalnya ada collapse dan lain-lain minimal kita tau kebutuhan yang paling penting hari-hari itu pangan sudah bisa kita penuhi secara mandiri minimal diamahkan yang primer banget lah ya makanan gak bisa lah kalau tidak terlalu lama iya oh gitu oke kalau tema atau gaya masakannya tuh ada gak sih dianut sama tim bersedapuran betul kan kayak di IG tidak menggunakan bahan agitif tanpa minyak sawit misalnya kayak terjawa atau apa soalnya aku sebenarnya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang jadi maksudnya sebenarnya apakah ada tema tertentu tema ya sebenarnya kalau tema gak ada yang khusus ya tapi karena kita kan ini ekosistem yang kita miliki sekarang lingkaran si pertemanannya ini bentuknya koperasi kan mas kita ini koperasi nah di koperasi kita ini ada nilai-nilai yang kita pegang gitu oke minimal minimal kita akan memproduksi semua hal yang mendekati nilai kita gitu tidak jauh dari nilai kita contohnya nilai-nilai kemandirian kemanusiaan terus kita coba cari barang-barang yang etis gitu pertama dari situ sourcingnya dulu kita tahu sourcingnya terus tidak menggunakan bahan-bahan yang memang tidak baik untuk kesehatan kemudian dari setelah bahan-bahan yang kita tahu pilih sendiri itu gitu ya baru nanti sebenarnya menu-menu yang menurut mas Yana aneh atau unik gitu di dalam akunnya posting-posting kita itu sebenarnya lebih ke apa ya upaya kita untuk menyesuaikan dengan selera teman-teman dan selera kita juga gitu jadi tetap fun gitu loh oke oke jadi sebenarnya ya tadi ya kayak ada rutin ke pelanggan terus ya kepinginannya bareng-bareng seperti apa bisa mungkin nilai-nilai yang dimiliki betul bahkan disini kan kita tim yang produksi hampir semuanya bisa masak hampir semuanya punya selera sendiri oke iya jadi kita kayak kadang oh menu ini pakai ini aja nih oh besok kalau menu ini nggak ada kita ganti pakai ini aja gitu kita pengen kita pengen masak sate padang tapi kita nggak mampu beli daging gitu kita ganti pakai kebus gitu oh seperti itu ya kentokannya kreativitasnya disitu justru iya kadang emang kreativitas tuh munculnya kalau sudah terlesak-lesak the power of kepeten emang nggak main-main oke terus ini mas saya memperhatikan cara distribusinya tuh juga benar kayak masing-masing konsumen dipasrahi ada tempat makan plastik gitu ya karena satu hari dua porsi ya nah pada ini kan kalau aku lihat di IG tuh kayak dibersihin bahkan ya kayak sempat mimin akun persedapuran tuh sempat menyindir yang tidak membersihkan tempat tempat makannya ya kenapa sistem seperti ini yang diambil gitu ini aku liatin bungkusnya ya buat temen-temen mungkin pengen liat kan yang belum tahu persedapuran kita pakai bungkus plastik kayak gini nih dan setiap bungkus plastiknya tuh kita kasih nama nama pelanggan yang satu-satu kayak gini nah terus bukan pelanggan tuh bukan diserahkan karena mungkin porsi yang mereka dapatkan memang dua biji ada juga yang mesin yang lebih mas atas nama sendiri kadang ada yang lebih juga misalnya tiga gitu iya bisa kayak gitu nah itu mereka kita cuma butuh bantuannya dalam bentuk membersihkan wadahnya sendiri itu tuh udah itu udah lebih dari cukup lah buat kita karena itu sangat mempermudahan kita besoknya gak usah duci lagi itu pertama kita pengen konsumen juga berperan bahwa kita nih bener-bener sama-sama berpartisipasi lah gitu nah yang kedua kenapa kita pake pilihan ini emang kita kita gak mau nyampah sih sesimpel itu sih kayak udah cukup banget lah udah kayak aku aku sih pribadi melihat di pandemi ini banyak orang yang akhirnya lebih banyak tinggal di rumah sayangnya pilihan mereka sangat minim untuk memasak khususnya di Jogja karena disini memasak itu sangat tipis pengeluarannya dengan ketika kita beli kadang lebih problem dan gak semuanya punya alat produksi betul akhirnya pilihannya adalah beli ke luar nah ketika beli ke luar biasanya mereka pake kemasan dalam bentuk plastik kayak gitu ya dan itu karena ketenderungannya pelanggan kalau sekali beli kan jadinya cuma sekali pake ya itu mak ya itu bener pelanggannya kebanyakan kan sekali beli jadi tidak tidak berpartisipasi langsung dengan yang berproduksi gitu kan jadi akhirnya kemasan ini gak bisa muter lagi ke kita nah kalau disini kita emang sengaja pake kemasan plastik yang multi guna agar bisa setelah digunakan dicuci dikembalikan lagi kita dan kita pake lagi kayak gitu ibaratnya kemasan itu bukan komponen yang dimasukkan ke dalam harga tapi kemasan itu bener-bener hanya alat bantu distribusi itu yang bikin kita jadi bisa murah juga mas bisa mendukung harga juga bener persis 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 bener oke di Jogja ini keliatannya ini saya sempat melihat mas Adabura juga share beberapa apa ya komunitas solidaritas yang sejenisnya gitu apakah ini ada kelompok koordinasi atau ya sekedar sama-sama tau aja gitu sebenernya setelah kita posting mereka juga gak mention kita sih mas kita kemudian caper aja tapi bukan menurut kami menurut kami itu gerakan yang keren maksudnya aku gak tau kenapa di Jogja ini sangat banyak gerakan pemenuhan pahan secara kolektif seperti itu ya dan kami sebagai salah satu dari mereka juga sangat mendukung makanya kami coba posting-posting mereka gitu kan kayak mungkin teman-teman kita ada yang pengen donasi tapi gak bisa lalu tersedakuran gitu akhirnya dan kita juga gak bisa lebih apa ya kita gak bisa efektif dalam distribusinya kita gak tau mau ngasih ke siapa lebih tepatnya akhirnya kita juga kenalin ke teman-teman yang lebih bisa untuk mendistribusikannya secara optimal kayak gitu kalau misalnya yang bentuknya bukan gotong royong kayak gitu itu sih kalau kalau tentang jejaring antara-antaranya yang yang terbakukan sebelum ada tapi kita emang beberapa kali saling tukeran gitu tukeran biasa kayak sekarang ini kalau kita libur ada teman satu yang akhirnya produksinya disana gitu terus ada yang mau buat donasi atau buat kelompoknya mereka mereka lagi libur maksudnya kayak kita kayak gitu ini ya maksudnya optimalisasi dari masing-masing di bidangnya kayak mungkin teman-teman yang donasi tadi tau kan siapa yang harus disalurkan kemana gitu tapi tim persedapuran kan emang kita fokus di produksi persis dan kita harapannya bahkan kalau misalnya emang ada teman-teman yang bisa tau titik-titiknya gitu ya kita dengan senang hati membantu di produksi juga kayak gitu siap-siap jadi sebenarnya tadi ya orang donasi bisa tapi kayak ya dari segi produksinya di persidapuran itu hanya ya sistemnya seperti biasa di persidapuran jatuhnya ya kayak mesen sekian jalan gitu ya iya iya kalau ini mas masuk ke harga nih sebenarnya ini salah satu yang sering ditanyakan kemarin kan kita sempat menyusun membuka orang-orang mau nanya ya ini tuh harga satu porsinya kan 5 ribuan nih ini kok bisa murah banget gitu padahal menunya tuh gak ecek-ecek maksudnya bergizi bagus bersih sehat dan banyak yang komentar rasanya tuh enak-enak gitu rahasianya apa warta kandaranku aja gak gitu wah anda ini mas anda memiliki media masih makan di warta kok gimana tuh mas ikut sini mas ikut ikut sini ikut persidapuran tuh mas dikirim ke Bandung kira-kira tahan berapa hari ya wah nanti kita bikin frozen frozen mantap ini gambaran menunya ya hari ini kita ada nasi sama acar kuning sama kentang belado oke kentang belado satu lagi menu yang malam yang mana ya gak keliatan ya mas dari sini oh ini nih yang ini menunya nasi warna-warni karena ada tiulnya juga kita pake tiul pake apa sih ini nasi jagung masih jagung nasi tiul ini nasi jagung terus pake tumis kacang panjang sama sambal teri and chili and coffee wah chili and coffee komponennya mas kalo di bisnis makanan dalam bentuk bisnis ya ini kan komponennya ada kemasan ada kemasan ada nasi ada lauk ada lauk betul nah si kemasan ini udah 2.500 sendiri mas wah iya ini paling murah 1.500 1.500 kalo beli langsung ke toko nah kalo di bisnis dihitungnya 2.500 si sayurnya ini kalo di warteg-warteg kan 1.000 sampe 1.500 tau mas 1.000 sampe 1.500 lauknya juga 1.000 sampe 1.500 katakanlah 2.000 2.000 4.000 nasinya kalo di warteg kan 3.000 kan mas ini jadi 2.000 2.000 4.000 tambah 3.000 7.000 7.000 tambah kemasan ini 2.500 bener ya jadi 9.500 katakanlah 10.000 iya 10.000 hitungan normalnya untuk bisnis itu 1 porsi 10.000 dan semua orang juga mikirnya makanan yang paling masuk akal itu 10.000 bener kalo misalnya kita ngeliatnya dalam bentuk bisnis idealnya 10.000 tapi ini kan kita sebuah gerakan pemenuhan pangan kan sehingga kita gak dalam bentuk harga tapi dalam bentuk HPP harga produksi gitu oke 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 nah produksi itu mas kalo masak misalnya mas Ena masak apa ya masak nasi goreng mas misalnya mas Ena masak nasi goreng kan bawang putih bawang merah yang dipake ketika mas masak 1 porsi sama masak katakanlah 3 porsi deh mas 3 porsi itu kan mirip-mirip iya mirip biasanya sama-sama capek juga iya kangkung juga gitu lauk-lauk juga gitu sebenernya capeknya sama bumbunya sama tinggal nambahin bahan nah dari si optimalisasi bahan itulah akhirnya semakin banyak orang yang ikut itu sebenernya harga optimal yang tercapai bisa makin murah mas betul-betul makanya si persedapuran ini gak akan bisa berjalan tanpa adanya pelanggan disitu pelanggan jadi sangat penting sebenernya kita emang harus harus bareng-bareng terus kayak gitu makanya dijagai terus mas ya makanya si komponen harga bisa sampai 5 ribu itu dapetnya dari si optimalisasi belanja itu itulah kenapa harganya bisa 5 ribu dan sekarang udah gak 5 ribu loh mas berapa sekarang kemarin 5 ribu lebih dikit lah ya iya kemarin pas minggu kedua itu kita kan laporan keuangan ke teman-teman yang pelanggan itu mereka melihat di upah produksinya itu masih kurang kayak gak nutup lah soalnya masih oh mereka malah mereka sendiri yang bilang ya iya ini malah kalau kita kan minta duit segen mas iya mereka yang lucu jadi mereka melihat kayaknya belum ada upahnya gitu jadi akhirnya kita coba naikin ketika kita masukin upah optimal itu harus 8 ribu sampai 9 ribu harganya nah aku kasih opsi naikin pelanggan aja atau naikin sedikit akhirnya dinaikin harganya sedikit jadi 75 ribu per bulan 75 ribu per bulan itu 5267 per porsinya kok nambah dikit aja mas apa nambahnya dikit nambahnya dikit tapi bukan 5 ribu lagi sekarang 5 ribuan makanya aku nyebutnya 5 ribuan oke oke 5 ribuan kayak gitu ini penghematannya gede banget sih ya itu bisa bisa banget dilakukan semua orang mas pokoknya intinya itu masak satu sama masak buat banyak orang itu bumbunya itu beda tipis mas capeknya juga sama capeknya mirip gitu ya persis itu emang paling enak bareng-bareng gini udah paling menjawab lah gitu oke berarti sebenernya wah saya gak ngebayang ya misalnya hemat banget tuh jatuhnya misalnya 5 ribu sekali makan versus uang makan yang biasanya apalagi dengan situasi yang lagi susah kan takutnya maksudnya uangnya seret atau kepagakan buat yang lain juara mas kalau gak ada persedapuran gak ada temen-temen yang rela bantu masak gitu ya gak ada rela bantu patungan wah aku juga gak makan mas dengan ini mas ini memang buat kebutuhan bareng-bareng sih ya kalau misalnya dihitung-hitung tuh kira-kira seorang bisa hemat berapa mas sebulan gitu sebulannya kira-kira oh yang tanya banyak banget ya mas aku lagi ngeliat ya iya yang nanya nanti abis ini kita urutin dari atas aja tapi kita dikit lagi nih materinya kepeanku masih ada nih kepeanku gue udah punya alur nanya-nanya adon-adon yaudah ini apa tadi sama mana mas yang terkait penghematan ini ya penghematan wah iya mas mas Enes satu kali makan satu hari satu porsi berapa mas harganya mas kalau pas wartekan ya paling satu porsi bisa 10 ribu kalau disini kamu makan satu hari berapa kali mas 3 kali berarti anggap aja 35 lah mungkin 35 satu hari ya anggap aja wartekan ya 35 sehari 35 satu hari 35 kali 30 1 juta 50 ribu ya 1 juta 50 1 juta 50 ribu aku kan ini makan full persedapuran mulai dari sebulan lalu satu porsinya itu aku langgananku satu minggu itu 70 katakanlah pakai tarif baru 75 75 kali 4 300 ribu 75 kali 4 oh iya 300 ribu tadi kamu 1 juta 50 dikurang 300 ribu 300 ribu wah lumayan 700 ribu mas tapi tadi kan 75 ribu itu 1 porsi ya 2 porsi 2 porsi sehari benar kalau kami cukup dari kami cukup kalau 3 porsi berarti kan 15 15 kali 30 4 50 15 kali 30 4 50 ya tetap jauh 600an tetap jauh katakanlah 500 ribu ya ya 500 ribu sama masak beli minum lah beli akua akua gak boleh nyebut merek sama air mineral galon atau ya pokoknya air minum air keran tadi mau nyebut air keran pokoknya kira-kira masaknya 500 ribu yang di save itu 1 orang lumayan banget nah biasanya yang langganan sampai sekarang ada tuh 28 katakanlah 30 orang lah kalau dari hitungan kami terakhir yang langganan totalnya tuh 48 orang mas sekarang udah 50 iya tapi mereka banyak yang putus di tengah jalan karena banyak yang terpaksa harus mudik secara diam-diam atau memang detiknya terlalu jauh dan lain-lain jangan sampai ketahuan nanti di diberhenti pak logis nanti ketahuan pak luhut oh iya pak luhut disuruh pulang nah itu tuh kalau dihitung-hitung ya berarti 500 ribu dikali kalahkanlah 40 orang aja mas 500 dikali 40 orang 20 juta 20 juta pengiritannya kalau misalnya ya kalau misalnya 40 orang itu bener-bener konsisten selama 1 bulan bisa bareng-bareng kita kompak gitu ya kita tuh bareng-bareng udah bisa melakukan pengematan sebesar 40 juta hanya dalam bentuk makan satu orangnya 500 ribu 40 juta iya ya mati banget sih itu minimal itu sebenernya kebanyakan komponen yang terbuang dalam bentuk kemasan gitu atau keuntungan pada gitu penghematannya sekiranya kira-kira kira-kira nah kalau dari hitungan kan sebenernya 300 ribu tetap apa ya tetap angka lah gitu ya tapi kalau dibandingin sama kalau belum dibandingin sama yang normal pasti jadi gak berasa gitu tapi kalau setelah kita lihat normalnya kita pengeluaran sebulan berapa terus bisa dapet pengeluaran optimalnya cuma 300 ribu untuk makan bayangin itu berapa berapa uang yang bisa di save lah gitu disitu iya mantep banget sih itu yup ini tadi ada yang nanya termasuk mengiriman apa enggak kalau yang aku tangkap tadi karena ada titik distribusi berarti ya sebenernya udah include ya sampai ke titik pengambilan kalau misalnya nanti dari pengambilan ternyata terlalu jauh biasanya pengantaran sampai ke lokasi langsung jadi tanggung jawabnya konsumen itu jadi perannya konsumen lah kayak gitu udah dibikin gratis dibikin murah kok ya wah 5 ribu ngarep banyak iya nyolot ya enggak 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 bercanda maksudnya emang komponennya belum sampai segitu kadang ada yang minta request sih mas kayak request nasi merah apa request laut-laut tambahan itu kita terima juga tapi ada additional costnya gitu oh tadi add-on add-on itu ya saya tadi baca ada beberapa nyebut-nyebut add-on itu sebenarnya heret juga waktu lihat story-nya atau postingannya terakhir ini puasa ini ada takjil segala kok iya ya itu sebagai salah satu upaya kita menjawab kerinduan akan bulan-bulan inilah yang suasana itu kan beda ya mas kita pengennya teman-teman disini kan banyak rantau lah kalau yang punya keluarga udah punya keluarga sama di Jogja tapi yang rantau-rantau kan ada hasrat ingin memenuhi juga sedangkan yang jualan sekarang gak banyak dan ketika ada jualan pun kita belum tahu tentang protokolnya dia lah disini kita mencoba menjaga protokol sebaik mungkin ini include dengan yang biasanya atau add-on beda lagi kalau itu add-on lagi oh add-on ya saya pikir ini add-on adalah cara bertahan hidup mas oh gitu ya saya pikir 5 ribu dapet ajel nih mau ngapain sebenarnya 5 ribu dapet ajel tajel dapet permen jahe mas kalau dikasihnya permen saya masih masuk akal tapi aku sempat lihat fotonya itu pisang goreng atau iya beragam harganya dari dari 2 ribu sampai 5 ribu 2 ribu gorengan 3 ribu dapet apa 5 ribu dapet fish shop dapet ajel ajelnya itu tiap hari ganti-ganti loh mas ngeri banget oh hari ini candil tim produksinya sangat niat oke kalau konsumen langganannya itu ada berapa banyak mas sekarang dan siapa aja sih mereka tipikalnya soalnya aku tadi denger banyak yang mudik apakah ini memang peratau maksudnya mahasiswa dan pekerja yang memang belum menetap Jogja atau bagaimana kalau trend konsumen itu awalnya lagi-lagi berasalnya memang dari lingkaran kooperasi kita sendiri kan dari teman-teman kooperasi terus setelah kita punya instagram akhirnya kebanyakan lingkaran kedua dari teman-teman kooperasi nah kooperasi juga? gitu iya maksudnya kayak temannya lingkaran kedua oh temannya ya lingkaran kedua baru setelah sekitar 1 minggu kita ada instagram itu ada teman-teman yang DM lewat instagram gitu biasanya apa ada orang-orang yang DM gitu wah variatif sih mas ada yang udah kerja dominan udah kerja mas oh dominan mah udah kerja ya tapi kira mas tadi ada nyebut musik kalau yang apa kalau yang mahasiswa tuh kebanyakan udah pada pulang duluan mas oh bahkan udah pada pulang ya soalnya kan apa kuliah udah online oh iya iya betul nah lucunya tuh banyak juga mahasiswa disini tapi gak tau ada kita mas itu yang kasihan sih dan mereka tiap hari beli makan terus itu musahatnya banget mas itu terus iya kita masih berusaha untuk mengenalkan ini ke apa ya ke teman-teman yang lain soalnya kan kadang agak sulit juga titik pengambilannya itu masih terbatas gitu oh iya 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 gitu makanya kita butuh kayak ada orang yang memberikan tawaran juga untuk titik pengambilan yang baru gitu oke oke udah mulai ada mas yang yang akan ditambahin lagi titik pengambilannya kemarin sih aku sendiri mas nambahin di rumahku agak jauh dari tempat produksi rumahku tuh sekitar 20 kilo lah kebetulan di deket rumahku ada 5 orang yang deket juga oh jadi mau ngambil dari sana iya tapi itu ini masih ini masih jalan kemarin minggu terakhir sekarang ini masih diulas lagi sih kita pengen disana apa enggak gitu kan oh gitu kita sih pengennya memang itu kan soalnya kalau pengorganisasiannya itu bukan dari kita mas dari si konsumen kan konsumennya yang apa ya mengorganisir kira-kira aku pengen disini terus ngajak teman-teman lain disitu untuk berapa total berapa orang gitu itu nanti kalau dari kita paling optimal tuh biasanya 10 baru bisa kita antar gitu oh ya biar optimal ya iya kayak gitu ini saya lihat selain yang rutin tuh juga ada yang BCAN mas itu tuh sebenarnya biasanya pastinya buat dipakai apa itu biasanya orang-orang yang BCAN oh yang BCAN tuh sebenarnya itu program kerja sama mas oh kerja sama dengan iya kita kerja sama sama UB UB-UB yang kita kan nyawa dapur nih nyawa dapur sama salah satu unit bisnisnya si kooperasi ini iya nah si unit bisnisnya ini sekarang kan udah mulai operasional sedangkan pelanggan-pelanggannya masih belum ada trend yang membaikan oh akhirnya kita kolaborasi bikin bentuk catering emang buat makan di rumah tapi yang kelasnya beda bukan yang kelas 5 ribuan gitu ya jadi kita bikin basic harga 25 ribu itu bisa didapetin ya ke UB-UB kita itu emang menunya beda banget sih mas kalau disini kan gak bisa ngarep daging lah kalau ngarep daging juga dapetnya ya daging yang bukan kita harapkan gitu daging olahan yang bikinan lah ya bukan daging beneran kalau yang di 25 ribu itu wah itu bener-bener makan enak banget beda beda tujuan ya nah itu keuntungannya buat kita apa keuntungannya buat kita belanjanya bisa bareng jadi menu yang disana sama yang kita lakukan kita bisa belanjain bareng menu apa bubunya bisa bareng dengan porsi yang berbeda iya seperti itu mas oke oke jadi macem-macem ya kalau misalnya titik baru ini sebenarnya memang hanya titik untuk distribusi atau bisa aja orang buka dapur lagi mas bisa banget mas bisa bisa banget buka dapur tuh bisa banget bisa buka untuk konsumen karena kalau dapur nih mas itu kan ada kayak kita tuh kemarin bikin semacam alur produksi gitu mas sebenarnya iya jadi dari alur detailnya ya sebenarnya iya detailnya dan ternyata ketika mau bikin produksi baru itu gak harus masak disitu itu kayak bisa bikin central kitchen terus nanti cuma plating di tempat-tempat mana itu lebih optimal lagi sebenarnya oh bahkan udah dipecah-pecah ya maksudnya apa yang harus dilakukan mana yang harus di satu tempat mana yang tidak harus gitu ya kalau sudah sih belum berjalan tapi minimal kita coba untuk gimana ya caranya biar teman-teman bisa optimal juga mendapatkan persebaran makanan ini ternyata bisa dengan cara mengoptimalisasi dapur produksi juga gak harus mereka jadi konsumen bisa juga penyebaran produksi contohnya nanti di bentuk-bentuk katakanlah misalnya pengen masak sayur asam gitu ya kan masak sayur asam ada yang ngotongin labunya dulu terus ada yang merokin jagung ada yang masakin kuahnya gitu-gitu baru nanti di plating bareng-bareng gitu mas nah itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa diserahkan ke banyak pihak juga kayak gitu oh ala ya ya itu bisa banget kalau misalnya mau ajak kalau bisa misalnya pengen katakanlah gak usah di Jogja gitu ya di Bandung apa di Jakarta nih mas terus kepikiran pengen bikin yang sama nah itu itu kan komponennya sebenarnya komponen utama satu dapur yang bisa disewa atau bisa digunakan secara kolektif iya kedua orang yang bisa masak ketiga orang yang pengen patungan bareng keempat lalu titik yang bisa digunakan baru titik yang bisa digunakan untuk pengambilan nah itu ketika empat komponen itu udah bisa dipenuhi mas sebenarnya dimana pun bisa bisa diulangi kayak bentuk kayak mirip-mirip persidapuran ini bahkan ya kalau misalnya pun ternyata sama sekali gak ada dapur sama sekali gak ada yang bisa masak itu bisa pakai kayak semacam kita tuh disini melakukannya kok mas kita bikin kayak nih aku tunjukin ya kita bikin kayak pengawetan makanan kita bikin acar-acaran gitu disini kita bikin acar terus kita bikin beberapa porsi yang udah kita bekukan disini gitu jadi ada ini sangat siap ya ya jadi ada banyak porsi juga yang sebenarnya bisa dikirim ke kota lain atau ke daerah daerah-daerah gitu ya dipersebar terus nanti disana tinggal plating doang gitu ini kemarin kita bikin ayam bikin bumbu gitu-gitu jadi sebenarnya dari kota-kota lain tuh gak harus punya tim produksi dari awal juga kalau misalnya emang gak punya dapur katakanlah kalau misalnya gak sama sedapuran lah katakanlah sama orang lain beli makanan dalam jumlah banyak terus abis itu dikemas lagi dalam bentuk ulang dengan porsi yang lebih optimal itu sebenarnya udah cukup tinggal nasi nasi itu sebenarnya yang paling jadi kunci atau bukan nasi kayak sumber karbohidrat lain sumber karbohidratnya jadi kuncinya mas nanti gimana mas? ya kalau kalau kita sih orang Indonesia kebanyakan kan masih makan nasi ya mas ya kalau orang luar negeri kan gandum gitu mereka punya gudang gandum terus kayak bikin roti bareng-bareng nanti mereka manggang roti bareng-bareng gitu buat di stok nah kalau disini kan masih pakai nasi nasi itu kan kalau dikirim dalam bentuk nasi ya pastibasi kan nasi yang paling susah dikirim gak bisa di ada sih yang vakum cuma kenapa gak bikin sendiri nah itu bisa cari petani-petani lokal gitu terus beli nasinya langsung dalam bentuk karungan itu nasi yang dibeli bersama-sama kayak gitu betul nanti misalnya tinggal masak nasi kayak gitu berarti apakah nanti akan ada macam sharing atau best practice atau tip enter gitu siapa tau soalnya tadi aku lihat ada beberapa orang nanya di Jakarta udah ada apa belum jangan-jangan ada yang mau memulai di kota lain iya 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 sebenarnya kan di banyak kota itu ada kayak semacam solidaritas sejenisnya mas ya betul bahkan ada banyak sekali di mas yang saya perhatikan tuh banyak mas aku betulin masker dulu ya mas ya aku copot ya tali gue mas tali suor gue aku copot ya yang penting tali yang lain gak copot nah itu dia mas kota lain ya mas ya aku soalnya memperhatinkannya banyak tapi donasi mas beda mungkin pola-pola sebenarnya kalau misalnya yang donasi-donasi itu di apa ya bukan diajak ya kayak saling komunikasi gitu ya karena kalau donasi kan akhirnya nanti bergantung sama donaturnya mas sedangkan donatur ini kan ya apa ya ibaratnya kadang tuh yang masak bahkan gak dibayar gitu kalau donasi betul mungkin kemungkinan besar ya iya terus keberlanjutannya nanti mau sampai kapan gitu cuma berharap sama donasi nah itu loh berkeberlanjut keberlanjutannya agak mengkhawatirkan jatuhnya walaupun bukan bisnis tapi kita harus realistis juga soalnya ini udah masa darurat gitu kan katakanlah nanti yang donasi kan biasanya maaf nih mas biasanya kan yang donasi orang-orang yang lebih mampu ya mas ya betul memang sudah ada kelebihan untuk diberikan kepada orang lain nah ketika nanti orang-orang yang sudah memiliki untuk diberikan ke orang lain itu ternyata kolaps juga mas kita melihat sekarang kondisi sekarang lagi parah banget kolaps juga apakah nanti itu solidaritas pangannya berhenti kan kami berharapnya tidak seperti itu kita berharapnya bahwa memang upaya ini upaya pemenuhan yang kita sama-sama dalam tahap yang mencari model yang paling bisa berkelanjutan jadi titik pentingnya berkelanjutan tadi sih mas bener kata mas Bimo kalau bayangan saya kalau donasi ya tadi misalnya ada satu ya ini bukan menjelak-jelakan atau gimana ya saya mikirnya bahwa ya lebih keada plus minus lah ya kalau donasi itu jatuhnya jadi misalnya satu tim misalnya satu hari sumbangannya itu hanya sekali jadinya kan sulit buat membuat planning ya kayak kita harus ngasih berapa orang untuk berapa lama sedangkan kalau disini kan konsepnya persudapuran itu konsumennya sudah tertatat jadi bisa diperkirakan jumlahnya berapa terus ya ini harganya berapa bahkan ya sebenarnya tadi pola pikirnya kalau bayar itu jatuhnya ya kita setara gitu loh bukan aku di atasmu karena aku membantumu gitu dan bukan aku di bawahmu karena kamu membayarku ya jatuhnya ini karena ya kita persis sama-sama butuh gitu iya sama-sama butuh maksudnya dari sisi kontrol realitanya pun tadi yang gak harus bayar uang kan bisa kontribusi bermacam-macam nah terus mas kalau aku kan aslinya sebenarnya Jakarta mas baru pindah ke sini kan nah kalau di Jakarta tuh setiap kali mau lebaran atau puasa itu pengemisnya makin banyak kebetulan di Jogja ini semenjak ada banyak sumbangan makanan kebetulan yang aku lihat akhirnya banyak juga yang akhirnya muncul ke jalan oh malah gitu ya aku gak menyalahkan itu tapi aku hanya khawatir tentang resiko yang akan terpapar oleh mereka ketika itu diteruskan dan berlanjut akhirnya mereka kan mengetahui ketika mereka ada di jalan akan mendapatkan makanan tapi kita tidak tahu bagaimana resiko yang akan mereka hadapi di kala pandemi ini dimana mereka yang paling rentan untuk nanti akan sulit mendapatkan perawatan kesehatan dan tindakan yang paling cepat gitu ini jahat sih mas cuma aku berharap semua orang bisa di rumah aku sangat berharap makanya kita memberikan solusi dalam bentuk pengantaran ini agar kita tetap di rumah aja bantu sebisanya mungkin membatasi ruang gerak dan tidak terekspos kepada publik kayak gitu itu satu yang kedua ketika donasi dilakukan biasanya orang akan mendonaskan uang kepada produsen yang biasanya memproduksi makanan katakanlah itu artek katakanlah itu restoran dan lain-lain dimana satu porsinya mereka akan dihargai dalam bentuk harga yang normal mas oh iya iya bukan harga HPP tapi harga produk persis kayak misalnya aku beli ayam tepung yang lambangnya M opo opo lah misalnya hoka-hoka hokben aku pengen menyumbang itu berarti aku belinya dalam harga itu dalam harga normal dimana ya ada komponen margin persis ketika itu dilakukan akhirnya ternyata ketika ingin menyumbang memang harganya kita pengen nyumbang ya aku enggak aku enggak ngejudge ya tapi ketika kita lihat lebih jauh maka komponen yang aku sumbangkan dari tadi 20 ribu ternyata cuma 10 ribu yang nyampe 10 ribu aja lagi jadi keberlangsungan si bisnis tadi kita sampai mana ya kita ngobrolin maksudnya dimana sumbang produsen di kamar ini maksudnya di mana di di Bandung ya di rumah di Bandung sebelum PSBB sempat pulang ke Bandung dulu untung sempat pulang dia bakal di Jakarta ngelangut tadi ada yang menarik mas ada yang bilang pesantren terus koyo yayasan sebenarnya punya dapur pusat punya dapur produksi pikir-pikir sebenarnya bisa dipakai itu 100 poin buat yang ngomong tadi keren banget aku juga tadi pas baca kayak oh iya soalnya aku mikirnya sampai sekarang kan kalau kita ngomongin bandung-bandung yang aku pernah lihat ya mungkin Jakarta ya karena yang dimasuk berita sering ya kan sembako satu set buat keluarga gitu ya tapi ya sembakonya kan packingan-packingan gitu mas jatuhnya itu mungkin ada biaya wadah juga ada udah diecerin juga kan malah mungkin kalau bikin dapur umum per area atau per gimana malah bisa ngambil dari pasar tradisional bandung-bandung juga dapet tadi idenya baknya oke juga tuh maksudnya harusnya bisa dioptimalisasi cuma pola pikirnya sekali lagi ya mungkin tadi yang obrolan kita terakhir sebelum tutup pola pikir donasi versus pola pikir ini sebagai sebuah layanan untuk kita bersama perlu disadari ya kayak tadi contoh beli apa tadi kalau mau bikin sumbangan kan kita misalnya beli produk suatu restoran ya kita belinya kan harga dengan margin normal bukan dengan sudut pandang untuk kemenuhan apa tadi kebutuhan kebutuhan bukan harga bahan doang persis iya tapi realitanya persedapuran juga tetap ada margin kah maksudnya untuk lebih kemungkinan cadangan atau gimana tentu saja mas tentu saja ya bagus bagus tapi itu optimalisasinya untuk apa biasanya jadi margin yang kita lakukan kan sebenarnya pemenuhan biaya produksi ya nah biaya produksi itu ada dua ada yang varia sorry di biaya produksi non variable non bahan itu kan ada yang operasional sumber daya manusia dan ada yang sumber daya manusia upah lah kayak gitu kan iya kayak gitu nah akhirnya kita tuh harus ngambil margin untuk satu bayar gas terus sewa dapur kan dapur sewa juga nih mas yang kedua untuk upahnya upah dari teman-teman produksi ini kita ada kesepakatan untuk per jamnya berapa kayak gitu kan iya ini bener ketika ditanya apakah teman-teman disini diupah atau charity atau tidak sebenarnya kita bisa dikatakan kita juga charity mas tapi sekitar cuma 5 per 7 nya charity karena dari 5 per 7 itu yang belum terpenuhi itu memang sebuah risiko yang kita ingin ambil bersama kenapa? karena kita juga butuh pemenuhan kebutuhan namun demikian ketika kita memaksakan pemenuhan kebutuhan itu harus mencukupi kebutuhan kita juga dalam bentuk upah kerja itu tidak akan terpenuhi karena akhirnya kita akan melakukan sebuah tindakan yang spekulatif daripada kita spekulatif kami akhirnya mencoba komunikasi kepada pelanggan jadi kita selalu melaporkan belanja kita ada berapa sisa uang kita berapa ketika memang ada upah produksi kita akan mendapatkan upah produksi segini itu nanti didapatkannya jumlahnya berapa terus nanti ada berapa yang masih ada tabungan buat belanja kayak gitu oh iya iya aku ceritain ini ya mas ya aku ceritain HP paper HP paper produknya ya boleh-boleh ini kalau mau dibuka malah aku abis ini aku abis ini dimarahin sama temen-temen enggak sih sebenarnya aku yang aku yang paling pelit sih mas disini misalnya misalnya kalau pakai sebenarnya yang paling mahal itu telur mas kalau masak telur apalagi telur ceplok atau telur bulat itu enggak bisa dicurah mas soalnya kalau telur ceplok atau telur bulat harus ada kuningnya oh iya itu paling mahal sebenarnya betul nah kalau misalnya telur paling optimal telur dadar atau bikin sajian-sajian yang dimasak bareng nah itu tuh sebenarnya satu sayur mas bisa di harga cuma paling mahal ya paling mahal itu 1200 mas oke 1200 itu biasanya ayam suwir gitu terus kalau yang orak-arik atau misalnya cuma tumis kacang panjang itu tuh 300-400an lah HPP-nya iya nasi kalau misalnya pakai nasi yang beras merah nih mas kita kan pengennya yang kayak serat juga enggak cuma nasi yang bikin kenyang doang tapi benar-benar bernutrisi lah nasinya kita kalau misalnya pakai mahal sekalipun itu tuh HPP-nya bisa di harga 1500-1600an enggak sampai 2000 kalau misalnya dipakai harga 2000 buat nasi itu kan berarti nasi 2000 tambah lauk sekitar 1000 tadi 3000 tambah sama sayur yang cuma sayur biasa 500 lah katakanlah 600 totalnya kan jadi 3600 lah atau katakanlah lauknya masing-masing 1000-1000 berarti kan masing 4000 ada sisa 1000 ya nah 1000 itulah yang kita jadikan margin bersih margin kotor untuk nanti biaya operasional jadi kalau misalnya kita pakai hitungan kotor tadi satu hari ada 50 orang yang langganan berarti kan 50 orang nih satu orangnya dapet 2 porsi mas ya berarti kan ada 100 porsi ya sama sih tinggal dikali 1000 oh oke itu jadi margin 100 ribu 100 ribu lah yang kita dapet kotornya selama satu hari itu satu hari 100 ribu berarti kan satu bulan 3 juta mas kalau misalnya katakanlah 2 minggu dulu ya 14 1,4 juta nah 1,4 juta itu nanti alokasinya untuk apa aja harus cukup untuk teman-teman yang di dapur sini kayak gitu sebenarnya sangat masuk akal mas sebenarnya sangat masuk akal akhirnya jadi pertanyaannya tuh selama ini kita mengeluarkan makan uangnya kemana aja malah jadi kesana iya bener sebenarnya iya dari sebulan ini tuh kita bertanya-tanya selama ini nek kalau makan apa gitu katakanlah misalnya lagi mewah gitu ulang tahun di jahat di jahat satu sewu satu sewu dapet roti dapet slice yang regular uangnya itu kemana aja gitu padahal satu seminggu kalau pakai pakai si persedapuran ini bisa dapet satu setengah minggu lah kayak gitu perbandingannya cukup besar sebenarnya contoh di saat itu sehari do sekali makan bahkan gak cuma sehari 100 ribu gak dapet mas kali makan belum picture-an ST aku suka ya mas picture-an ST itu kira-kira mas oke siap berarti kita mulai masuk ke penghujung acara nih ceritanya nih udah hampir sejam bukan hampir tadi udah mentok sejam iya seru ya iya iya udah udah mau buka saya ini nunggu aja atau mesin aja ada yang di rumah soalnya mumpung di rumah oke jadi closingnya adalah tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu sudah terjawab ya sedangkan obrolan kita lanjutkan kalau ada yang merasa belum terjawab mau gue di chat lagi ini closingnya adalah saya mau nanya omong gue mas omong gue mau pertanyaan dulu oh ini lebih ke rencana mas ke depan jatuhnya mungkin mas bimodul aja kalau ada yang mau disampaikan wow oh kalau rencana ke depan mungkin aku potong ke ada penjelasan yang yang ingin aku jelaskan mas dari penemuan yang baru-baru ini juga oh silahkan silahkan aku ngeliatin yang apa namanya mas di posting kita terbaru ada yang tentang rincian kegiatan yang dilakukan yang 26 apa itu aku lupa 26 di baga kegiatan apa-apa jadi dari total kegiatan kita selama produksi mas itu tuh kami rinci ada 26 kegiatan iya kayak misalnya kegiatannya belanja terus menyimpan belanja membersihkan hasil belanja mengemas membersihkan kemasan seperti itu kayak gitu dari 26 kegiatan itu mas sebenarnya dalam produksi memasak itu tuh hanya butuh 5 kegiatan yang terkait sama masak langsung di luar itu berarti yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang pandai memasak atau terbiasa memasak itu cuma 5 oke sedangkan ada 19 kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja kayak contohnya motong motong sayur terus nyimpen hasil potongan ngebersihin kemasan ngitungin kemasan terus mencocokkan itu siapa saja bisa mas kayak kalau mau bikin bapur kolektif itu gak harus bisa masak gak harus ngerti tentang restoran gak lesah yang penting sebenarnya udah tahu kegiatan-kegiatannya aku seneng banget kalau bisa sharing itu ya kalau misalnya aku ada caranya gimana ya mas kalau aku pengen sharing dokumennya mas dokumennya berarti di post aja mas nanti di persedapuran nanti dari kepatma juga bantu share mungkin atau mungkin posting di kasih link ya ini misalnya link atau ke nanti bisa kita bantu share akhirnya inti kegiatan dua inti kegiatan dari yang non masak tapi tetap penting itu cuma dua satu belanja dua nyatet pembukuan udah itu doang oke sisanya itu udah semua orang bisa ngelakuin berarti ini sebenarnya memang maksudnya orang mungkin mendengarnya atau melihatnya udah keder dulu kayak wah aku harus bisa masak aku harus bisa jago apa padahal mungkin satu aja orangnya yang bisa yang lain support gitu ya persis sebenarnya gak harus makanya tadi yang tak bilang kalau gak ada yang masak beli aja masakan di tempat mana terus di packing ulang lagi gak apa-apa yang penting bisa masak nasi berarti sebenarnya kalau dari obrolan mas Bimo Balusan bisa aja kayak kita mengadopsi gayanya bersedapuran tapi modenya itu agak setengah-setengah maksudnya misalnya aku ngobrol sama restoran X atau warteg X gitu bu pak aku beli dong partai besar nanti aku packing-in atau nanti wartegnya bantu packing-in tapi harganya kita obrolin kayak harganya biar apa ya lebih sesuai dengan HPP gitu ya tapi wartegnya tetap untuk pak terus kita sebagai tim dapurnya ya lebih ke mendistribusikan dan mencari penganggannya gitu hitungannya jadi lebih ke tim konsumen oh itu condongan tim konsumen konsumennya jadi kalau disini kan kita mulainya dari tim produksi terus komunikasi sama konsumen kalau di model kayak gitu mungkin bisa teman-teman konsumen yang akhirnya ayo kita patungan segini beli di warteg partai besar buat satu hari atau buat seminggu bisa lauk-lauk yang ring-ringan kan lo mas kering KMP rendang kenapa ini gak berjalan dengan masif ya maksudnya ini gotong roh rasa khidmatnya kerasa kalau misalnya pemerintah mau nyalurin donasi apa gak setel kayak gini kan jatuhnya warung-warung yang temi pelanggan tetap bisa berjalan masyarakat yang butuh pengen iseng sih mas kalau pengen iseng ngitung mas kita pakai hitungan kotor aja anakku kan ada yang umur 2 tahun mas udah mulai makan nasi lah jadi dia bisa makan makananku juga aku kadang mesen 2 porsi lah gitu ya satu keluarga aku 3 kalau misalnya hitung per kakak atau per orang ada 200 juta orang di Indonesia ini gitu ya atau katakanlah yang berapa aja lah itu tuh tinggal dikaliin sama 5 ribu kan satu orangnya oke habis itu nanti tinggal ngikutin replikasi model pers dapurannya aja yaitu tinggal ada dapur yang bisa disewa kalau disini kan kita nemu optimalnya 50-60 orang jadi kan tinggal satu dapur maksimalnya 60 orang lah atau 2 orang masak 3 orang masak buat 60 orang gitu kan jadi tinggal direplikasi aja mas nanti ketahuan anggarannya berapa sebenernya yang dibutuhin dan itu tuh bukan anggaran cuma buat darurat tapi sebenernya sejati-jati setelah melakukan ini 2 minggu 3 minggu kita tuh langsung pikiran kok kayaknya gampang banget harusnya buat mandiri pangan sebenernya sebudaya itu asal kan kita tau cara komunikasinya gitu cara buat barengnya gitu wah ini kelihatannya tadi aku baca pada menunggu-nunggu nih nanti menunggu seri-seri dari tim persedapuran ini perlu mas perlu pertanyaannya misalnya pertanyaannya tadi banyak banget ya ya Allah iya tadi pertanyaan tadi aku sebenarnya beberapa udah aku perhatiin sudah terjawab mas dengan obrolan kita lanjut jadi cukup aman lah ini kalau siapa saja ada yang mau nanya makanya sebenarnya aku mau nyambung mungkin nyambung dengan tadi ya ini arah-ara closing juga apakah persedapuran akan berlanjut terus setelah masa pandemi gimana nih kita tanya temen saya nih gimana mau lanjut setelah masa pandemi gimana teman-teman kalau kita sih harganya mungkin kita pasti lanjut kalau kita pasti lanjut karena kita akhirnya ibaratnya kayak menemukan cara yang bagus gitu ya jadi itu udah enak gitu kan akhirnya kita tahu ritmanya asal asal komunikasi antar si kita yang bikin dan kita-kita yang makan itu tetap lanjut terus sebenarnya bisa aja dilanjutin dan itu bukan kita-kita karena lagi-lagi sebenarnya sistem ini tuh gak bisa cuma satu arah orang produksi yang bilang lanjut terus kita bisa lanjut enggak emang harus ada pengertian antara kita yang bikin sama yang makan kayak gitu oh iya mas iya-iya ini kalau misalnya memang jalan terus maksudnya komunikasinya yang tidak sekedar konsumen produsen yang aku bayar aku bayar dapet kamu produksi dapet duit gitu maksudnya ada tektokan yang lebih apa ya lebih terhormat mungkin oh ini ada yang nanya ini bahasanya transparan ya mas transparan itu mungkin kata telepita iya bener transparan itu kan kita selama ini ngomongnya ketika ada misalnya pemerintah atau mana lah gitu ngomong transparan itu kan ketonya kayak dua arah ya mas ya kelihatannya kayak satu arah cuma kita meminta orang transparan ke kita pemerintah ya pemerintah satu arah ya betul padahal menurutku transparan itu harusnya dua arah kayak kalau dari sana ngeliatin harusnya dari kita juga harus sama-sama tau gitu loh jadi disini kita gak cuma transparan kepada konsumen kita berharapnya bahkan yang sekarang terjadi konsumen juga ngobrol sama kita disana masih bisa bayar apa enggak bisa bayarnya gimana bisa berkontribusi dalam apa jadi emang harus transparan itu harus dua arah gitu itu yang paling bisa buat nanti berkelanjutan judulnya patungan masa persis iya patungan masa dengan kemampuan masing-masing yang mampu bayar yang mampu ngordinir yang bisa masa ayo jadi pemasa ini ada yang nanya lagi mas mau liat gak mas ya tadi ini nanya lebih ke bener-bener on cost ya no profit lebih ke untuk yang nutup biaya dan bahan baku ya kalau ada profit juga nanti nanti kita breakdown lagi terus nanti kita tanyain bareng-bareng profitnya mau dikemanain apakah kamu belanja lagi atau misalnya beli mesin vakum kalau sekarang sih kita belum bisa ya beli mesin vakum betul-betul siapa tau deh mau donasi ke kita amin ya wah itu ya mungkin boleh juga kan cepulnya minta donasi juga oke mungkin berikutnya adalah apa rencana untuk masa lebaran mas mau bikin opor gak iya ya mas aku juga kepikiran ya mas gimana ya jadi bikin opor gak ya jadi bikin opor gak ya jadi gak jadi gak yuk ya kita kita kedepannya rencana masa depan pas habis lebaran buka lagi pasti habis lebaran kita pasti habis lagi tapi menjelang lebaran tanggal 20 kita akan berhenti dulu libur dulu iya bener terus kita ada berapa itu ada berapa apa ada berapa menu-menu khusus lebaran emang tapi nanti operasionalnya paling kita bentuk dalam jual dalam bentuk frozen mas oh frozen oke patungan ayam frozen oh iya jatuhnya patungan ayam upat sama iya patungan ayam patungan gugu nanti dimasakin oh di frozen gitu kupatnya juga maksud gak vakum frozen kupatnya ya bisa kalau mau boleh sih oke kalau begitu mari kita lihat dulu kalau ada pertanyaan gak yang bisa yang belum terjawab kalau yang tadi insyaallah sudah terjawab kalau belum ya mohon maaf ya bagi yang nonton tadi apa ya pertanyaan yang aku inget-inget tuh kerjasama-sama itu sih tadi bilang kerjasama sama warteg gitu warteg sekitar oh ya itu gimana kita sih pengen ya cuma kadang kan warteg ya jujur aja nih masih masih nyari untung lah itu masih belum susah mas komunikasinya mas kalau ke yang masih apa ya perspektifnya ke harga gitu iya eh masih keuntung gitu agak susah sih gitu oh rencananya mas kedepannya kita juga ada rencana buat ini integrasi sama dapur eh salah integrasi sama kebun oh integrasi sama kebun wah ini bulu ke hilir itu penting banget sih mas karena kemarin tuh bawang bombay ya bisa naik banget terus bisa turun banget mas iya katanya bawang bombay ngeri banget harganya oh padahal jalannya kebun ya podoanya mas iya ya berarti yang main sama aja gitu eh lah itu ya kita sama-sama tau lah yang main ya pasti yang di tengah gitu kan yang menggudang sudah punya modal untuk beli sendiri karena mereka yang tau tau permintaan pasarnya berapa gitu kan nah kita nih berusahanya sebenernya kan untuk kontrol harga itu yang kita masih keputus itu sourcing tadi kita masih dari pasar mas iya ketika nanti kita udah bisa mengontak temen-temen kebun atau bahkan temen-temen yang iya kata kita nanam sendiri itu akhirnya kita bisa kalau bisa langsung ke supplier atau petani ya enak dong iya sebenernya gak cuma bisa kat lagi untuk komunikasi ke petani ya mas ya lebih ke nanti mereka bisa nanam apa yang sudah kita rencanakan kita pengennya menu apa ke depan mereka udah pasti udah pasti kebeli jadi jadi pentingnya buat petani itu sih ya persis pasti kebeli persis dan kita juga jadi gak khawatir harga akan naik karena kita tau siapa yang akan produksi buat kita wah demand udah ke lock supply juga bisa ke lock lebih apa ya maksudnya jadi bisa lebih terencana lebih murah tapi juga mengurangi apa istilahnya yang keren itu food waste food waste apa ya sampah makanannya juga bisa berkurang nah itu mas itu mas aku berani ya ngomong-ngomong waste waste aku kurang hijau ya orangnya cuma aku concern mas coba lihat beberapa waste makanan yang sudah apa ya sudah terbuang terus kan sampah itu paling banyak sampah rumah tangga dan sampah rumah tangganya itu gak dalam bentuk ini loh dalam bentuk makanan segar loh biasanya ya makanan yang basi atau ya kemasan makanan atau makanan yang sudah misalnya bikin roti beli gandum penuh plastiknya mas beli beras penuh plastiknya mas oh iya ya kak segala macam jadi emang kemasan semua itu isinya kemasan-kemasan doang gitu gak pernah ada kalau sekarang kan kebanyakan orang ada bulk store ada beli grosir yang sebenarnya dari dulu ada di pasar-pasar gitu ya kita sebenarnya bisa beli grosir di pasar biasa kan tinggal pakai kemasannya berapa nah pertanyaannya biasanya adalah kita seniat apa untuk belanja sebanyak itu karena kita konsumsinya gak sebanyak itu ketika kita barang yang jadi besar kayak gini itu tuh bisa sangat sangat efektif gitu ibu-ibu jadi gak harus katakanlah ibu-ibu ya yang bisa masak pintar masak boleh tapi yang gak bisa masak akhirnya gak harus masak lagi kenapa bisa menghabisan waktu untuk anaknya lebih banyak misalnya kayak gitu atau ibu-ibu yang harus bekerja jadi tetap bekerja sekarang gak perlu lagi mikirin mau makan apa gitu-gitu jadi banyak banget kalau dipikir-pikir maksudnya kayak kalau masyarakat zaman dulu dulu banget ya maksudnya bahkan yang masih zaman hunter-gatherer maksudnya pemburu dan apa ya mencari makanan zaman masih berburu itu bukannya malah juga begitu ya maksudnya masaknya itu bareng-bareng jadi lebih efisien terus ya tinggal dikonsumsi rame-rame gitu kayak apa ya menarikan jasa kita kayak mempelajari dari perkembangan maksudnya juga kenapa seperti itu emang terus kalau dari orang saran tuh kayaknya mereka kan setiap harinya hidup dalam emergency emang mereka pasti udah memikirkan hal-hal yang lebih sustainable dari kita yang di kota gak ngapa-ngapain juga bisa dapet tiba-tiba gitu oke oke terus intai ada yang nambahin keunggulan model subscribe oh ya ini masih bahasnya tadi ya terplan ya jadi ya karena pelanggan-pelanggannya sepertinya kerap ya kelihatan gitu persis makanya kita sistemnya emang oh iya itu harganya emang kalau langganan seminggu itu lebih murah mas daripada langganan cuma lima hari atau empat hari atau cuma satu hari satu harian gitu gitu keunggulannya emang itu makasih banyak mas Bima Lutika iya terus tadi ini kebun-bun nambahin kalau kebetani bisa-bisa aja tapi kalau datang nanti datangnya datang kula oh iya ini agak tricky sih ya mungkin ini masih perlu lihat lebih lanjut terus kalau yang ini ada yang pada terima sembahku PKH PKH ini yang program ada harapan dari pemerintah tenan tenan bisa juga bener juga jadi ngirit kayak bakar bener kebanyakan yang pada dapat sembahku yang pada bingung juga soalnya kebanyakan yang kepakainya cuma sementara dia bener juga gak sustain gak panjang ini yang keberlanjutannya sebenarnya yang bener-bener beda dari pesedapuran dan maksudnya yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman disini maupun yang lain ini tuh bukan sesimpel donasi ini keberlanjutannya jauh lebih terjamin dan untuk orang yang mengerjakan tuh juga ada kompensasi yang wajar bukan menyumbang waktu dan hilang begitu saja waktu itu kalau begitu mari kita tutup sudah hampir buka di daerah Jogja penutupannya adalah iya kasihkan jadi sampai mau buka ini lupa closingnya adalah monggo dari mas Bimo pesan-pesan atau sesuatu yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman yang nonton disini monggo apa ya pesan-pesan sebenarnya yang khusus gak ada sih mas cuma mungkin lebih ke aku curhat aja nih ke silahkan ya kebanyakan kita melihatnya disini kan kita selalu jadi kita dilihat orang lain tuh sebagai objek gitu dan keseringan kita melihat ke orang lain kita tuh sebagai subjek yang antara di atas di bawah yang padahal sebenarnya kita tuh sama-sama aja kita sama-sama sederajat kita sama-sama bertahan hidup disini gitu kan ya akhirnya ketika kita ingin menolong orang lain kita harus mengikirkan kalau kita juga menolong diri sendiri dan ketika kita menolong diri sendiri kita harus melihat ke orang lain bahwa kita tuh menolong diri sendiri dengan cara menolong orang lain gitu nah kuncinya disini mungkin karena masnya kan di Demeco kan si demokrasi ekonomi itu mas sebenarnya itu kan udah ada di pasal-pasal Indonesia atau mas kayak itu kan sebenarnya tercantum gitu di undang-undang dasar gimana demokrasi ekonomi bisa tercapai salah satu bentuknya dalam bentuk salah satu bentuknya dalam bentuk kooperasi kooperasi nah sebenarnya yang kita lakukan disini tuh malah praktek dari kooperasi itu sih mas praktek dari si demokrasi ekonomi itu gitu nah sayangnya tadi dari tadi aku banyak ngeliat ada yang ngomong sayangnya gak tau gak banyak orang yang tau dan aku setuju banget gitu sebenarnya pesanku adalah harusnya yang begini-begini itu jadi sebuah bukan persedapuran ya tapi contoh bahwa kita bekerja sama dan bergotong royong secara rata itu akan menjadi sebuah hal yang baik dan itu memang jadi dasarnya kita berkehidupan itu udah ada di undang-undang dasar itu yang harusnya dipahami lah teman-teman kayak gitu iya iya seterajat kayak gitu loh kayak media mu kayak gimana tau mas ya ceritanya kapan mas juga nanti seperti itu iya kalau disini kan berarti mungkin ya mantep banget pelanggannya maupun produsennya kalau di persedapuran jos lah pokoknya sukses terus persedapuran selamat berbuka selamat berbuka buat yang berbuka puasa terus terima kasih buat semua yang sudah join kalau misalnya orang-orang Jogja silahkan pesan ke persedapuran langsung DM ayo bergantung terus buat baru tau Gapatma Gapatma itu apa ya kita intinya media kolektif kooperatif yang membahas tentang demokrasi ekonomi dan kooperasi follow juga di IG-nya terutama nanti kabarin ke teman-temannya yang belum sempat join akan kita publish di Youtube dan di Spotify operulan kita hari ini semoga bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang terus ya kalau dari saya ditunggu mas sharingannya terkait sistematika membuat oh iya siap kelihatannya kita bantu share-share sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya semoga hal seperti ini bisa lebih banyak dimanapun di seluruh penjuru Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih